oke sobat selamat sore semua apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sobat semua dengan channel jalan-jalannya blusukan ke perkampungan ya hari ini ke perkampungan gelap nih udah sore apa kabar untuk semuanya dimanapun berada selamat berjumpa lagi dengan abuduan tv motoplok sukabumi dan selamat berjumpa ataupun selamat datang buat sobat-sobat yang baru menemukan channel ini ya semoga sehat selalu dan diberi kemudahan ya dalam berbagai urusan banyak jalan sekali jalannya banyak banget saya sekarang lagi berada di pelosok jalan desa ya ini yang menuju dari sasagaran yang menuju ke apa ya kampung sawah ya nah ini ada pertigaan ke sana itu kebun pedas kalau nggak salah saya akan lurus aja saya lurus gas sedikit karena nah belokon bawah ini grup engkreg ini suasana jalan desa yang berada di keupatan Sukabumi ya dan ini di wilayah Sukaraja bawah ini antara desa sasagaran sama desa kebun pedas ya dan nantinya akan tembus terus lagi ke berapa desa lagi ya ini karena jalan ini tuh panjang sekali saya sengaja tidak akan membahas judul apa-apa saya ini cuma ingin melihat-lihat saja suasana sore ya ini sudah jam 5 jam 5 sore bahkan lebih ya saya sengaja untuk mengelilingi kampung-kampung ini ini suasananya adem banget dingin malah bukan adem ya saya malah sudah mendekati dingin karena emang seperti ini suasananya cuacanya juga tadinya ini mau hujan nggak jadi pesawahannya disini tuh masih banyak disana itu gunung ya itu ada bangunan di atas tuh ada bangunan mesjid nggak tahu mesjid apa putih tapi nggak kelihatan kalau nggak di jum nah ini ibu-ibu kampung sini ya sedang nunggu waktunya maghrib nah jadi seperti ini sobat di daerah sukabumi itu seperti ini suasananya ya kalau sore itu rame banget jalan-jalan desa itu ada yang nongkrong ada yang lalu-lalang ya mungkin tidak beda jauh juga di kampung sobat-sobat juga ya ada yang seperti ini suasananya jadi ya emang seperti ini namanya juga jalan desa ya ini ini sebetulnya kampung ada perkampungannya pelosok itu ada yang ke kiri saya tidak akan masuk ke kiri saya akan ke sini nih saya akan ambil lurus nggak tahu kemana nanti tembusnya akan dicoba aja ya tembusnya kemana ya namanya juga jalan tanpa judul perjalanan tanpa judul ada mobil bus letik bus kecil ya Oh kebetulan enggak ada yang bisa dibaca ini nanti ada desa apa kalau tadi saya desa antara sesagarannya sama kebun pedas terus kemungkinan disini juga di depan akan ada akan masuk ke wilayah lainnya ke desa lain soalnya kalau nggak salah jalur sini itu ada dua sampai tiga sampai empat desa ya kalau jalur sini sampai ujung tapi saya nggak sampai ujung sih nemu jalan yang ke kiri aja saya belok Bencoy desa Bojong sawah tuh desa Bojong sawah kecamatan kebun pedas Kabupaten Sukabumi Oh suasananya seperti itu Oh ada yang nongkrong nongkrong seperti itu jadi jalan desa yang cukup sahdu ya suasananya jadi mengingatkan saya semajak apa namanya ketika kecil ya ya dulu juga saya waktu kecil tinggal di desa di desa yang itu di atas ada pegunung-gunung ya gunungnya juga lumayan kalau ditaikin itu tinggi banget tinggi juga ya ini masih banyak tanah kosong kalau daerah sini ini agak sedikit nanjak enggak tahu ini sudah sampai kemana yang jelas desa Bojong sawah tadi ya nanti kalau ada belokan yang kekiri saya akan hak ambil ke kiri karena tidak akan terlalu jauh kalau terlalu jauh nanti pulangnya akan kemalaman begitu jadi tidak ada judul untuk pembahasan ya sobat ya jadi sore ini tuh ya reading santai ya kalau sekarang itu reading santai aja nggak judul judulan yang penting jadi sebuah konten sebuah video yang menjuguhkan suasana-suasana desa ya ataupun perjalanan ya jeneng mau pada ngaji suasana desanya seperti ini huuh luar biasa ini dinginnya dingin bingit dingin banget ya karena mungkin itu situ deket banget sama gunung jadi anginnya itu sampai tembus ke pori-pori ya atau karena saya tidak pakai ini apa tidak pakai jaket saya nggak pakai jaket karena tadinya juga tidak akan sejauh ini nah ada belokan bukan Oh bukan eh pada nongkrong anak-anak belum menemukan belokan nih sobat jadi akan terus berlanjut saja perjalanannya di sambil santai-santai melihat bahwa sih gadis-gadis desa ya yang ya mungkin sedang ada si tayo ini laku itu kalau saya punya yang seperti itu mungkin akan disibukan dengan naik-naikin anak-anak itu kan kebanyakan anak-anak tapi juga kadang sama ibu-ibunya juga nih ibu-ibu mau lagi pada nyegat itu apa namanya tadi odong-odong ya kalau disini tuh disebutnya laku itu berapa putaran 10 ribu bayarnya waduh ternyata jauh juga nih sobat semua kemana ini sudah mau ke pada perlintasan kereta api sepertinya ini oh ini seperti ini sobat nih jadi ini ke jalan raya saya tidak akan ke jalan raya saya akan masuk ke sana entah saya akan masuk ke gang ini nih sebelah kanan entah kemana lah nanti tembusnya nah oke saya ambil jalan gang ya sobatnya jadi ini menyusuri pinggiran jalan rel kereta api oh jadi saya lewat sini ada rel kereta apinya nah ini ada nanjaknya nggak tahu kemana nih tembusnya ini spekulasi aja tembusnya kemana juga nanti ya namanya juga reading santai dengan apa tidak memakai judul bahasan-bahasan wah mantap nih nah mau ada yang naik dulu nih bapak-bapak oke pak terima kasih pak nomon pak jangan kasih jalan karena ini kan jalan mobil satu mobil doang ini saya satu motor bukan satu mobil ya nah akan lanjut kesini akan saya coba nah jadi ini benar-benar mengikuti ah jangan sampai balik lagi kesana kayaknya nih aduh kalau balik lagi kesana nih gak awat nih jangan kesitu ah nak ya 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 29 ay Rutan Ambil kesini aja Jadi Sepertinya ini akan Mogok Wah Tidak ada tempat Sawung-sawung bagus tuh Oke sobat Karena ini Jalan sepertinya Akan kebingungan cari jalan Tapi ini ada tempat Main kayaknya nih Ada tempat Apa itu nongkrong-nongkrong gitu ya Cakra Buana Mantep banget itu Tapi kayak gak terawat ya Tempat nongkrong apa mancing Oh bukan tempat main juga ya Jalannya kesini Tuh sobat Ada jembatannya Sawung-sawungnya pakai itu Pakai alang-alang Oke Seperti itu Buntu Buntu geninganan Buntu Keditu kemana pak Oh wih deh kaditunya Oh kadenya kejangan ageng Oh mun Mun hatu nohun Kadia Oke sobat Sobat semua Ternyata saya salah jalan Sobat tapi Sangat indah Jalannya tuh Balik lagi kesini Nah inilah Reading Sore Tanpa judul ya Tidak ada pembahasan apa-apa Lu penting mah Ulin Kalemur Batur Jadi cari tanama Ulin Kalemur Batur Itu sobat Oke sobat ya Terima kasih Atas perhatiannya Jangan lupa Di like Comment Subscribe ya Kalau memang perlu Di share Silahkan ya Semoga sehat semua Dan semoga Panjang umur ya Diberi keberkahan Selamat dunia Dan akhirat Ya begitu ya Sobat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa